Intro Assalamualaikum Halo teman-teman parfum adik Selamat datang kembali di channel adik lid Buat kalian yang baru di channel ini Hello and welcome Video kali ini aku gak akan ngebahas Atau nge-review tentang parfum ya Aku disini ingin ngebahas Tentang istilah-istilah seputar Parfum atau wangian Jadi buat kalian yang masih baru banget Nih suka sama parfum Atau cuman baru kepo-kepo aja Sama parfum Video ini tuh cocok banget buat kalian Dan wajib banget sih buat kalian tonton Jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja ke videonya Istilah yang pertama adalah note Nah note adalah Bahan atau ingredients Yang terdapat dalam sebuah parfum Dan Tahapan perkembangan aroma Sebuah parfum Jadi parfum itu aromanya gak linear Atau gak selalu sama Aja dari pertama kali disemprot Sampai misalkan parfum itu aromanya hilang Jadi ada beberapa parfum yang aromanya tuh memang berubahnya itu sedikit Tapi ada juga parfum yang aromanya tuh Antara pertama kali dispray Sampai kemudian menghilang itu Punya kesan yang sama sekali berbeda Nah aku disini punya contohnya ya Yang pertama ini si Viva La Juicy ini adalah jenis parfum yang ketika pertama kali dispray sampai akhir Itu aromanya gak terlalu banyak berubah Sedangkan si label dari Jane Paul Gaultier Itu antara aroma yang pertama kali dispray sampai akhir itu mempunyai kesan yang sama sekali berbeda ya Kemudian selanjutnya ada top note, middle note, dan base note Top note adalah aroma yang pertama kali tercium ketika sebuah parfum itu dispray atau disemprotkan Aroma dari top note ini tidak bertahan lama Jadi kira-kira 15 menitan paling lama itu dari pertama kali si parfum itu dispray Jadi cuma sebentar kan ya Kemudian setelah aroma dari si top note itu menghilang Atau memudar itu baru muncul aroma dari middle note Atau sering juga disebut hurt note Nah si hurt note atau middle note ini adalah Aroma yang muncul setelah kira-kira 15 menit parfum dispray sampai 1 jam Jadi ketika si top note itu aromanya sudah mulai menghilang atau memudar Nah itulah yang kemudian muncul Aroma middle note atau hurt note Nah selanjutnya adalah base note Base note adalah aroma yang paling akhir yang bertahannya itu paling lama Jadi biasanya base note itu aromanya sudah agak bercampur atau membaur dengan aromasi middle note Selanjutnya adalah dry down Jadi dry down adalah aroma sebuah parfum ketika aroma base note dan middle note itu sudah bercampur dengan aroma asli tubuh kita atau dengan keringat kita Jadi setiap orang itu mempunyai aroma dry down yang berbeda-beda meskipun menggunakan parfum yang sama Karena setiap orang itu kan punya hormon atau jenis kulit yang berbeda kan Jadi bisa aja misalkan aku pakai parfum aku dan teman aku itu pakai parfum A Tapi ternyata di aku dry downnya itu misalkan jadi lebih woody Tapi di teman aku jatuhnya itu jadi lebih maski Nah seperti itu karena ada perbedaan-perbedaan tadi ya Ada seperti hormon terus jenis kulit dan sebagainya Istilah yang selanjutnya adalah SPL SPL itu adalah singkatan dari SIAS Projection dan Longevity SIAS adalah jejak aroma atau aroma yang mengikuti kita atau aroma yang kita tinggalkan Jadi contohnya seperti ini Misalkan nih kamu lagi berdiri di depan rumah terus ada orang lewat Nah ketika orang itu lewat kamu itu bisa nyium aroma parfum orang tersebut Nah itu adalah SIAS SIAS yang baik atau yang bagus adalah ketika misalkan orang yang menggunakan parfum tersebut itu Bahkan sudah nggak kelihatan tapi aromanya masih bisa kita cium Nah kalian bisa kok misalkan bereksperimen buat tahu nih mau cari tahu Misalkan kita tuh parfumnya SIASnya bagus nggak sih Misalkan kalian tuh pakai aja nih parfum kalian di dalam kamer kan Kalian pakainya di kamer kan Sudah gitu kalian keluar Kalian tutup pintunya Setelah 5 menit kalian balik lagi masuk ke kamer Nah ketika kalian masuk lagi ke kamer itu Kalian itu coba cium apakah aroma parfum kalian itu masih bisa kalian cium Atau bisa kalian endus Kalau misalkan kalian itu udah nggak bisa sama sekali nyium aroma parfum kalian Berarti parfum kalian itu punya SIAS yang jelek Tapi kalau misalkan masih ada nih tipis-tipis Berarti parfum kalian itu punya SIAS yang moderat atau tengah-tengah ya sedeng Nah kalau misalkan masih kecium banget Artinya parfum kalian itu punya SIAS yang bagus Nah itu SIAS ya Selanjutnya adalah projection Projection adalah daya pancar sebuah parfum Atau seberapa jauh atau seberapa luas sih orang bisa nyium aroma parfum tersebut Contohnya kayak gini Tadi misalkan kayak tadi ya Misalkan kalian itu lagi berdiri di depan rumah Terus tiba-tiba kalian itu kayak nyium aroma parfum Nah ternyata ada orang yang berdiri di dekat kalian sejauh 2 meter misalkan Nah ternyata itu adalah aroma dari parfum orang tersebut Berarti orang tersebut itu punya atau pakai parfum yang punya projection yang luas Karena sampai 2 meter pun sudah kecium gitu ya Atau misalkan contoh lainnya Misalkan kalian itu masuk ke dalam sebuah ruangan yang berukuran sedang Nah ketika kalian masuk ke dalam sebuah ruangan itu Apakah orang yang di ujung ruangan itu bisa nyium aroma parfum kalian atau enggak? Kalau misalkan sampai ke ujung parfum kalian itu bisa kecium sama orang Itu artinya parfum kalian itu punya projection yang lebar, yang luas, yang bagus ya Tapi kalau cuma ya yang ada di sekitar kalian aja Itu berarti parfum kalian itu punya projection yang kurang baik Nah apa sih perbedaannya Sias sama projection? Karena orang suka bingung ya Nah perbedaannya adalah Sias itu mengikuti pergerakan orang yang menggunakan parfum Sedangkan si projection itu enggak Jadi kadang si projection itu misalkan kita lagi berdiri nih Terus orang yang di dekat kita sudah enggak bisa nyium nih aroma parfum kita Tetapi ketika kita bergerak, misalkan ketika kita jalan melewati orang tersebut Ternyata wave-nya, wave itu misalkan gelombang udaranya itu kan masih ada nih aroma parfumnya sedikit tercium Nah itu namanya Sias Jadi perbedaannya adalah di pergerakan Kalau projection itu tidak ditentukan dengan pergerakan Sedangkan si Sias itu mengikuti pergerakan orang yang menggunakan parfumnya Istilah selanjutnya yaitu longevity Nah longevity itu artinya daya tahan sebuah parfum Jadi seberapa lama sih parfum itu tahan di kulit kita Hitungannya adalah dari pertama kali parfum itu kita spray atau kita semprot Sampai aromanya itu menghilang dari tubuh kita Jadi kalau misalkan nih orang lain itu udah enggak bisa nyium aroma parfum kita Tapi kita itu sendiri masih bisa nyium aroma parfumnya Itu artinya masih dihitung Nah yang banyak orang salah mengerti adalah Ketika sebuah parfum itu misalkan tahan lama bisa sampai 9 jam Dia itu punya projection atau Sias yang juga tahan lama Nah enggak Enggak seperti itu kenyataannya Jadi ada beberapa parfum yang walaupun dia itu tahan sampai 10 jam Tapi projectionnya misalkan hanya cuman bagus di 1 jam aja Terus Siasnya cuman bagus di 3 jam aja Nah seperti itu jadi enggak mesti ya dia long lasting dia tahan lama Projection dan Siasnya juga bagus enggak Enggak seperti itu Tips dari aku ya misalkan kalian itu pengen beli parfum Yang pertama ketika kalian itu belinya langsung di tokonya atau di storenya Kalian itu minta sama si mbak-mbaknya atau si emas-emasnya itu untuk ngespray atau nyemprotin si parfumnya itu ke tangan kalian Jangan ke kertas atau ke paper yang biasanya itu buat sampel Karena biasanya aroma parfum antara di kulit kita sama di kertas atau di paper itu akan jatuhnya berbeda Nah setelah itu kalian diemin dulu Kalian coba deh jalan-jalan dulu minimal itu 1 jam Karena biasanya toko parfum atau store parfum itu kan adanya di mall nih Jadi kalian jalan-jalan aja dulu setelah 1 jam kalian cium lagi tangan kalian Misalkan nih aromanya itu kalian itu suka Nah baru kalian putuskan untuk beli parfumnya Tapi kalau misalkan kalian enggak suka ya jangan dipaksain Karena aroma yang sudah 1 jam itu biasanya adalah aroma asli dari parfum tersebut Nanti sepanjang hari selama parfum itu tercium ya aromanya akan seperti itu Jadi kalian itu jangan terkecoh sama openingnya atau top note-nya yang aromanya misalkan kalian suka Karena aroma top note atau opening itu hanya bertahan paling lama itu 15 menit Sisanya itu adalah aroma base note Jadi kalau misalkan di base note-nya atau di dry down-nya kalian enggak suka Yaudah kalian enggak usah beli parfumnya karena nanti aromanya akan sepanjang hari seperti itu gitu kan Nah kemudian tips yang kedua yaitu ketika kalian beli online ya Karena kalau kita beli online itu kan harganya jadi lebih murah ya Nah kalau misalkan beli online sebaiknya kalian itu jangan blind buy Nah istilah blind buy ini nanti akan aku bahas di part selanjutnya Sebaiknya ketika beli online kalian itu beli sampelnya dulu atau dekannya Dekan itu adalah semisal atau semodel share in jar ya Jadi buat kita nyobain dulu kita tuh suka enggak gitu Jadi mendingan kalian beli sampelnya beli dekannya kalian cobain dulu satu kali dua kali tiga kali Pastikan dulu kalian itu suka sama parfumnya baru kalian beli Karena menurut aku hobi parfum koleksi parfum itu adalah hobi yang cukup mahal ya menurut pendapat aku pribadi Karena sebenarnya murah atau mahal itu kan relatif ya Tidak semua orang punya pandangan yang sama Tapi tetap aja buat kita yang tinggal di Indo yang mayoritas masyarakatnya itu Pakainya itu body spray body mist yang bisa beli di minimarket minimarket Atau di supermarket beli parfum yang harganya di atas 300 ribu itu kan mahal ya Jadi sebaiknya kalian putuskan kalian itu benar-benar suka dulu baru kalian beli Nah sebenarnya aku pernah sih blind buy satu kali dan untungnya aku suka Dan gimana coba kalau misalkan aku enggak suka udah mana belinya mahal Ternyata kita enggak suka itu kan sayang ya Jadi tips dari aku seperti tadi ya Cobain dulu baru kemudian putuskan untuk kalian suka atau enggak Kemudian baru kita memutuskan untuk membeli atau tidak parfum tersebut Istilah selanjutnya yaitu skin scent Skin scent adalah dimana parfum yang sudah mulai turun performanya ya Menjadi aromanya itu seperti aroma asli tubuh kita gitu Jadi kalau kita artikan secara harfi ya Skin scent itu kan artinya baunya kulit ya Aroma kulit Jadi maksudnya adalah saking softnya si parfum tersebut Sehingga dia itu aromanya menyerupai aroma tubuh kita Jadi kayak soft banget gitu Jadi hanya orang-orang yang berada dekat banget sama kita Misalkan di samping kita Atau orang yang misalkan meluk kita Atau orang yang cipika-cipiki sama kita Yang bisa nyium aromanya Ya begitu ya Jadi aroma yang sudah soft Yang sudah menyatu dengan aroma asli tubuh kita Nah itu namanya skin scent ya Nah parfum itu Parfum itu biasanya Kalau misalkan sudah beberapa saat itu dia aromanya kan akan menurun ya Jadi walaupun parfumnya itu tahan lama Jadi dia tuh enggak akan misalkan selama 9 jam itu dia straight aromanya itu strong terus Oh enggak Jadi biasanya ada beberapa parfum yang misalkan setelah 1 jam aromanya itu performanya turun jadi skin scent Atau misalkan parfum yang strong biasanya dia baru turun performanya setelah misalkan 5 jam Baru kemudian dia turun ke skin scent Nah skin scent ini adalah aroma yang soft Yang misalkan hanya cuma kita sendiri yang bisa nyium atau orang-orang yang deket banget posisinya sama kita Istilah yang selanjutnya yaitu adalah flanker Flanker adalah artinya itu kan cabang Jadi sebuah brand itu sering banget mengeluarkan misalkan parfum Nah ketika parfum itu biasanya itu populer disukain sama banyak orang Maka si brand tersebut itu mengeluarkan bagian daripada parfum tersebut Atau dijulukinnya sebagai Atau dijulukin Disebutnya itu sebagai flanker Nah salah satunya ini Aku punya Ini kan black opium floral shock Jadi dia itu flankernya si black opium Jadi bagian daripada parfum yang sudah pernah diluncurkan sebelumnya Biasanya aroma dari si flanker itu Kebanyakan ya Itu punya dasar aroma yang sama dengan parfum yang sebelumnya Atau disebutnya itu parfum originalnya Biasanya dia punya aroma DNA atau dasar yang sama Tapi ada juga beberapa parfum yang aromanya malah sama sekali berbeda Jadi kayak bukan bagian daripadanya gitu loh ya Semoga kalian ngerti ya Sama penjelasan-penjelasan dari aku tadi Kalau ada yang ingin ditanyakan Atau misalkan kalian ingin menambahkan Boleh komen di bawah ya Aku akan bikin part keduanya Karena kalau misalkan aku gabungin jadi satu video Takutnya kelamaan dan kalian bosen Jadi nanti kalian tunggu ya part keduanya Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya